Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, hari ini kita belajar tentang deret huruf Saya Anita Ekawati, Guru SMA Negeri Empat Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar berkah ilmu yang kita pelajari Oke, konsepnya perubahan di antara elemen atau anggota huruf pada deret berurutan Biasanya terjadi akibat adanya pengelompokan loncatan huruf ke depan atau ke belakang Urutan maju, mundur atau bolak-balik, urutan dari belakang dan sebaliknya Jadi, pola deret huruf selalu berurutan sehingga pola berikutnya dapat dengan mudah Contoh Yang pertama, lompat satu ke depan Contohnya, A, B, C, D, E Yang kedua, lompat dua ke belakang K, I, G, E Dan seterusnya Yang ketiga, pengelompokan A, A, E, E, I, I, dan seterusnya Yang keempat, urutan dari belakang Z, Y, X, W, V Tabel pemisahan huruf untuk memudahkan mengerjakan soal deret huruf A sama dengan 1 B sama dengan 2 C sama dengan 3 D sama dengan 4 E sama dengan 5 F sama dengan 6 G sama dengan 7 H sama dengan 8 I sama dengan 9 J sama dengan 10 K sama dengan 11 L sama dengan 12 M sama dengan 13 N sama dengan 14 O sama dengan 15 P sama dengan 16 Ki sama dengan 17 R sama dengan 18 S sama dengan 19 T sama dengan 20 U sama dengan 21 V sama dengan 22 W sama dengan 23 X sama dengan 24 Y sama dengan 25 Z sama dengan 26 Soal Soal yang pertama Kedua Tiga Empat Dan lima Silahkan kalian kerjakan Nanti bisa tulis di kolom komentar Baiklah Ibu kura akan memberikan Contoh pembahasan soal Untuk soal yang pertama Kan ada G, H, I, M, N, J, K, L, M, N Perhatikan disini M dan N digunakan Hanya sebagai pembatas Jadi Pasti ini hasilnya G, H, I, J, K, L Pasti disini hasilnya M dan N Atau kita bisa menggantinya Dengan angka Nanti akan lebih jelas terlihat Ini kan 7, 8, 9, 10, 11, 12 Disini pasti akan 13, 14, 15 Dan seterusnya Karena kalau kita masukkan nilainya disini 13, 14 13, 14 Ini pasti akan mengecoh kalian Dalam menjawab soal Terima kasih banyak atas perhatiannya Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh